Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di podcast yang isinya ilmu yang bermanfaat dan berguna tentunya. Bersama saya, Anissa, dan tiga teman kita nih, sore-sore gini enaknya ngapain ya, nyemil popcorn dan nobar sambil ditemani sama tiga pembicara kita yang keren-keren nih. Nah, daripada kelamaan nih, yuk kita kenalin yuk, teman kita yang kece-kece tentunya. Halo, Jesslyn, apa kabar? Boleh kenalin dulu nggak? Asal dan kesibukannya aja deh. Halo, Ica, kabarnya baik nih. Boleh-boleh kenalin semuanya, nama aku Jesslyn Alhandahan, NIMBN 4190042. Asalnya dari Tangerang, dan kesibukannya sekarang itu paling kuliah sama ikut-ikutan organisasi aja sih, kayak gitu. Salam kenal. Oh, salam kenal juga. Nah, kabar ilham gimana nih? Boleh kenalin juga nih sama seperti Jesslyn. Alhamdulillah, tentunya baik dong. Nah, halo semuanya. Kenalin, nama aku Ilham Akbar, NIMBN 4190038. Aku asalnya dari Paulus, Rasitinah, untuk kesibukannya saat ini sama kayak Jesslyn sih, kuliah dan juga ngikut organisasi. Salam kenal ya semuanya. Oke, salam kenal, Ilham. Nah, pembicara kita satu lagi nih nggak kalah cantik tentunya. Halo, Lerara. Bagaimana kabarnya? Boleh kenalin juga nih. Halo, Isya. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Njira Pratwi, NIMBN 04190041. Aku dari Bengkulu. Kesibukannya aku sama kayak Jesslyn dan Ilham. Sibuk kuliah sama ikut organisasi gitu. Salam kenal ya semua, Rara, Ilham, Jesslyn. Nah, guys, kali ini kita akan membahas tentang tiga materi nih. Apa aja tuh? Nah, Purpurium, Lokia, dan Dolores Pausu. Dengan tiga naro-sembet kita yang cantik dan ganteng tentunya. Apakah kalian siap? Siap dong. Nah, masuk materi pertama ya. Nah, materi pertama kita yang kita bahas yaitu tentang Purpurium nih. Nah, menurutmu Jess, kira-kira Purpurium itu apa ya? Oke. Jadi, kalau Purpurium atau bisa disebut sebagai masa nifas atau pospartum itu merupakan masa yang dimulai saat pelasenta lahir sampai alat-alat kandungan itu kembali seperti sebelum bunting. Purpurium pada sapi itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahap. Yaitu ada Early Purpurium, Clinical Purpurium, dan Whole Purpurium. Yang pertama, Early Purpurium itu berlangsung selama sembilan hari pertama di mana pelasenta itu harus dilahirkan baik secara alami atau dengan bantuan. Yang kedua itu adalah Clinical Purpurium yang bertahan selama 21 hari di mana ukuran dari uterusnya itu kembali kepada ukuran normalnya. Dan yang terakhir itu adalah Whole Purpurium, adalah saat di mana uterus itu kembali ke struktur histologi normalnya sama seperti sebelum bunting. Dan tahap ini berlangsung selama 42 hari. Kayak gitu, Ca. Oh, gitu. Jadi Purpurium atau masa nifas ini terdiri dari pengembalian alat-alat kandungan kembali seperti normal gitu? Iya, bener banget. Pada masa ini, pada masa Purpurium ini, alat-alat kandungan yaitu uterus dan ovarium akan menjalani proses pengembalian secara fungsional dan juga secara anatomis. Selain itu, masa ini juga akan mengembalikan aktivitas dari siklus dan mengeleminasi kontaminasi bakteri pada lumen uterus yang terjadi selama partus atau pada saat proses kelahiran. Nah, kalau untuk pengembalian uterus itu seperti semula itu bagaimana? Oke, jadi soal pengembalian uterus kepada keadaan semula sebelum kebuntingan itu bisa disebut juga sebagai involusi. Involusi uterus ini tergantung dengan kecepatan kontraksi dari miometrium, eliminasi infeksi bakteri, dan regenerasi dari histologi endometriumnya. Proses ini sangat dibutuhkan oleh sapi sebelum mereka bunting kembali. Ukuran dari uterus itu dapat mengecil dikarenakan tiga faktor, yaitu adanya pengeluaran janin, produksi hormon oksitosin, dan juga prostaganin F2-alpha. Involusi uterus terjadi akibat tiga proses yang berlangsung secara tumpat indi juga nih, yaitu antara lain kontraksi uterus, kehilangan jaringan, dan juga perbaikan jaringan. Proses ini dianggap telah selesai saat kedua kornoa uterinya itu telah kembali ke ukuran yang sama atau hampir sama seperti sebelum bunting. Kayak gitu. Oh gitu ya. Oh iya, aku mau nanya nih, ada nggak sih faktor-faktor yang pengaruhi infolusi uterus ini tuh? Ada-ada. Jadi, kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi infolusi uterus antara lain itu adalah musim, nutrisi, hasil susu, dan juga umur. Untuk faktor musim itu tidak terlalu signifikan untuk negara tropis seperti Indonesia ini. Namun, di negara yang ada empat musimnya ditemukan bahwa infolusi uter ini terjadi lebih cepat pada musim semi, dikarenakan faktor dari masa parturasi sapi. Kalau untuk mengenai nutrisi, konsumsi protein terlalu tinggi juga akan meningkatkan kadar urea dalam tubuh, dan juga mengurangi pH yang akan mengurangi kelangsungan hidup dari embryonya. Faktor ketiga, yaitu faktor dari hasil susu, menunjukkan bahwa sapi yang menghasilkan susu lebih banyak akan menghambat proses infolusi uteri. Dan yang terakhir adalah mengenai umur, sapi pluripara atau sapi yang telah mengalami partus sebelumnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan infolusi uteri ini dibandingkan sapi primipara atau sapi yang pertama kali bunting. Namun, sapi pluripara ini memiliki laju infolusi yang lebih cepat dibandingkan sapi dari primipara. Wah, aku jadi paham ya. Tadi kan juga kalau nggak salah tuh sempat disinggung terkait pengembalian ovarium gitu. Nah, kalau itu gimana? Oke, kalau mengenai pengembalian ovarium itu sebenarnya lebih kepada pengembalian siklus dari ovariumnya itu, yang dimana sangat bergantung terhadap tingkat pemulihan interaksi dari hipotalamus, hipofisis, dan terjadi juga dalam tiga fase. Fase pertama itu dimulai 2-4 minggu setelah partus, dan ditandai dengan penuhnya simpanan LH di hipofisis anterior ini. Fase kedua itu terkait dengan peningkatan sensitivitas hipotalamus terhadap efek kompan balik positif estradiol. Yang ketiga itu memerlukan suatu perlarian dari pengaruh menyusuli. Korpus suteum yang terbentuk selama masa kebuntingan akan menghambat laju pertumbuhan follicle antral atau follicle primodial bahkan setelah partus. Tindakan penghambatan ini akan mengurangi frekuensi ovulasi dari ovariumnya. Kayak gitu. Nah, untuk ini tuh kira-kira ada nggak sih faktor yang pengaruhinya gitu? Ada juga. Kalau untuk ini, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu adalah nutrisi, sakling dari anak sapinya kepada induknya, gangguan pasca persalinan, penyakit metabolik, serta umur. Sapi menyusui akan mengalami penundaan dari siklus estrus. Sapi ini cenderung untuk berhenti atau memiliki siklus yang lebih lama karena adanya hubungan antara kebutuhan energi selama masa laktasi dan ovulasi pertama. Untuk mengenai umur, sapi yang lebih muda mengalami ovulasi pertama mereka lebih awal daripada sapi yang lebih tua. Yang tadi, sapi pluripara dan juga sapi dari sapi primipara. Kayak gitu. Terima kasih, Jaslyn, atas materinya. Nah, sayang nih, aku mau lanjut ke pemetri kedua nih. Nah, selanjutnya ada materi yang tak kalah keren juga nih, yaitu Lokia. Sebenarnya Lokia itu apa sih? Dan mengapa kita sebagai dokter hawan harus mengetahuinya? Kalau menurumu ilham, gimana nih? Lokia. Nah, jadi Lokia itu merupakan pengikisan permukaan perlekatan yang berkembang pada kehamilan antara rahim dan placenta. Dan menghasilkan pepetihan berwarna merah kecepatan yang terjadi sekitar seminggu setelah beranat. Nah, biasanya berlangsung selama 5-7 hari. Dimana ini merupakan priode pembersihan alami untuk rahim dan saluran reproduksi. Serta merupakan kondisi normal postpartum pada hewan. Oke, Lokia gitu ya. Nah, tadi kan disebutkan nih, Lokia itu merupakan kondisi yang normal pada hewan. Kira-kira Lokia yang normal itu seperti apa ya? Nah, Lokia atau lendir postpartum ini normalnya dikeluarkan dari saluran reproduksi awal minggu pertama setelah melahirkan. Namun, lendir akan bertahan sampai 30 hari jika involusi uterus tertunda. Nah, biasanya nih, lendir ini akan berwarna coklat gelap, merah, putih, ataupun akan terlihat gejala klinis sepsis. Kayak gitu tuh. Iya, iya. Apakah setiap hewan memiliki waktu yang berbeda-beda untuk pengeluaran Lokia? Nah, sebagai dokter hewan nih, kita harus tahu bahwa setiap hewan memiliki waktu pengeluaran Lokia yang berbeda-beda. Misalnya nih, contohnya, pada kuda itu berlangsung sekitar 5 hingga 7 hari. Pada sapi, 2 hingga 3 minggu setelah pengeluaran sekundinae. Nah, untuk kambing dan dombah itu biasanya 5 hari, dan kucing serta anjing itu biasanya 2 minggu. Nah, perlu diketahui juga nih, Cak. Nah, biasanya pengeluaran Lokia terakhir itu berwarna bening. Dan apabila berwarna selain bening, berarti menandakan adanya infeksi pada saluran reproduksi hewan tersebut. Oh, gitu ya, Ham. Nah, aku mau nanya nih, apakah sebelum mengetahui adanya infeksi pada Lokia terakhir itu, kita dapat mengetahui bahwa hewan tersebut baik-baik saja atau mengalami infeksi? Tentu bisa dong. Nah, sama nih, kita dapat mendeteksi adanya infeksi dengan melihat tingkah laku hewan tersebut. Biasanya nih, hewan yang mengalami infeksi Lokia, nafse makannya sedikit, memiliki suhu tubuh lebih dari normal, atau enggak dia demam. Terus, dia mengalami frekuensi detak jantungnya itu melebihi normal juga. Nah, selain itu tuh, kita juga dapat melakukan palpasi rektal dan juga WSG untuk menentukan keadaan saluran reproduksi tersebut terdapat infeksi ataupun penyakit. Nah, selain itu, biasanya juga dilakukan pemeriksaan darah pada laboratorium. Nah, gunanya buat apa? Biar menunjang adanya infeksi atau enggak nih. Jadi, pemeriksaan laboratorium itu memberikan informasi tambahan buat mendiagnosa penunjang tersebut, kayak gitu tuh. Oh, gitu. Tadi kan dijelasin nih tentang infeksi. Nah, selain infeksi, apakah Lokia tidak normal menjadi tanda penyakit produksi pada hewan? Nah, perlu dikatakan lagi nih, teman-teman. Nah, selain infeksi, ketidaknormalan Lokia ini menandakan adanya penyakit reproduksi loh. Nah, salah satu penyakit yang menunjukkan gejala Lokia yang tidak normal yaitu endometritis akut. Nah, di mana endometritis akut ini merupakan kejadian endometritis, di mana waktunya itu kurang dari 14 hari pospartus. Tanda-tandanya yaitu keluarnya Lokia yang bau dan juga bercampur darah. Nah, apabila tidak segera ditanggulangi nih, bisa mengakibatkan kematian pada hewan tersebut loh. Dan juga nih, kalau misalnya kita ngelakuin palpasi, kita mendapatkan uterusnya itu jadi gede, ukurannya jadi besar, dan sisa Lokianya itu banyak terdapat dan membusuk di dalam uteri tersebut. Kayak gitu tuh, Cak. Oke, terima kasih Ilham. Nah, materinya bagus banget nih tentang Lokia. Tapi sayang, kita lanjut materi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Dolores Palsu. Nah, menurut Tara nih, kira-kira Dolores Palsu itu apa ya? Dolores Palsu adalah suatu kondisi perejanan sebelum fase pengeluaran fetus. Umumnya terjadi dua minggu sebelum partus atau sering juga saat umur kebuntingan 9 bulan. Kejadian ini seringkali mengganggu para peternak karena hewan menunjukkan gejala ingin melahirkan, padahal masih membutuhkan waktu sekitar dua minggu lagi untuk proses partus yang sebenarnya. Oh, gitu. Nah, untuk Dolores ini tuh bisa ditemukan pada hewan apa aja nih? Nah, penyebabnya apa aja? Nah, untuk kasus Dolores Palsu ini sering dijumpai pada sapi dan babi serta jarang pada kuda. Dolores Palsu dapat disebabkan oleh perubahan temperatur yang drastis, traumatis seperti terpelesat atau terjatuh, prolapsus vagina pada babi sehingga adanya perejanan terus-menerus dan gerakan ekspulsi dari fetus yang lebih naik ke arah dorsal. Gitu, Cap. Wah, ternyata banyak juga ya penyebabnya dari Dolores Palsu ini. Aduh, itu. Nah, biasanya ada timbul nggak gejala apa aja yang terjadi pada perisua Dolores Palsu itu, Rak? Dolores Palsu ini dapat ditandai dengan adanya perejanan yang tidak kontinu, rasa sakit di daerah abdomen mirip dengan kasus kolik dan pada hewan pemama biak biasanya disertai dengan prolapsus recti atau vagina. Kenapa bisa prolaps? Karena cervixnya belum membuka dan kontraksinya terlalu kuat sehingga yang terdorong keluar malah vaginanya. Nah, untuk melihat gejalanya, biasa sampai prolapsus vagina. Nah, kira-kira Dolores Palsu ini bisa ditangani nggak ya? Kasus Dolores Palsu ini bisa ditangani dengan pemberian obat penenang seperti silazin atau atropin untuk menghilangkan gejala perjanan dan mereposisi jika terdapat prolapsus vagina. Reposisi vagina pada kasus prolapsus dilakukan dengan mendorong pelan menggunakan tangan, tahan jika mengalami dorongan dari uterus dan masukkan terus sampai reposisi berhasil dengan baik. Untuk mengurangi dorongan dari kontraksi uterus dapat dilakukan anestesi epidural dengan lidokain 5-6 ml intraepidural di antara kauda 1 dan kauda 2. Wah, terima kasih. Nah, materi terakhir kita itu udah habis guys. Nah, oke teman-teman, sepertinya kita dibatasi durasi nih ya. Nah, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi menonton dan mendengarkan tentunya. Amin ya. Waduh, udah mau habis, abis aja nih. Padahal banyak banget yang mau disampaikan. Iya nih, betul banget Yaslin. Wah, ini udah di pengunjung acara kita ya? Iya, teman-teman. Sayangnya acara kita udah di penghujung nih. Nah, baik teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya bersama saya, Anissa, dan tiga teman kita lainnya. Nah, kami tutup ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Dadah. Dadah. Bye. 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 Terima kasih.